Intro Kita langsung aja ya ibu-ibu Udah penasaran kan sama minyak burusnya Kayak gini bisa di toko Beli di toko L16 Harganya Rp. 95.000 aja Untuk pertama kalinya Kayu darah kita dari kotoran Walaupun habis mandi Dan itu harus pakai air hangat Air hangatnya hangat-hangat buku aja ya ibu-ibu Terus di kompres Seperti ini Dibiarin lama dulu Sekalian dipijat Gitu Ini juga di kompres Hangat-hangat buku aja ya Setelah di kompres langsung Kita kasih Setelah dibersihkan Jangan sampai ada air yang tertinggal di payudara Terus kita kasihin minyak burusnya Bijak aja ya ibu-ibu Gak usah banyak-banyak Karena yang terpakai itu hanya yang di atas permukaan Ini satu Dua Kasih Diratain Kalau ngeratain Kita harus arahnya ke atas Mau kayak gimana pun arahnya ke atas Udah kayak gitu didiemin Jangan diurut dulu Karena apa? Biar Kan setelah di kompres dengan air hangat Itu kan pori-pori kita kebuka Setelah pori-porinya kebuka Kita langsung kasih minyak bulus Minyak bulusnya juga sebijaknya aja Yang penting meratakan semuanya Setelah itu didiamkan 15 menit Setelah 15 menit Langsung kita ke pebijatannya Dari sini Dari arah sini kita ke depan Satu Dua Tiga Sampai tujuh kali Kita ambil dari atas Ke atas Karena kan ada yang Bentuk payudaranya keluar ya Jadi kalau diginiin Emang lebih baik Terus Di atas Pokoknya kira-kira 15 menit ya ibu-ibu 15 sampai 20 menit Makin Secukupnya Kalau kita udah merasa Udah cukup Tuh Dikeatasin Ingat Selalu dikeatasin Puting tidak boleh terkena ya Setelah itu Didiamkan Sampai satu jam Sampai satu jam Didiamkan satu jam Lalu kita bilas lagi dengan Air hangat Setelah satu jam Kita bilas lagi dengan air hangat Untuk membersihkan Dan sedikit info dari aku Kalau hasil dari minyak bulsi itu Tidak bisa semuanya sama Karena kadar estrogen dalam tubuh kita itu berbeda Mungkin bertambahnya umur Makin berkurang hormon estrogennya Dan hormon estrogen itu bisa kita dapatkan dari manjakani Jadi ibu-ibu bisa combine ini Sehari satu tablet manjakani Satu butir manjakani Itu bisa menambah kadar hormon estrogennya Terima kasih Terima kasih.